Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di WCAM Studio Video ini merupakan video part kedua dari materi titrasi asam basah Dimana pada video kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan titrasi asam basah So, siapkan dirimu and let's study Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai materi titrasi asam basah Dimana kita sudah belajar di video part pertama tentang titrasi asam basah Kita sudah mengenal apa itu titrasi dan juga istilah-istilah yang menyertai dari materi titrasi asam dan basah Lalu kita juga sudah belajar tentang rangkaian alat dan juga prosedur percobaan dari titrasi asam basah Kita juga sudah mengetahui berapa gaya jenis titrasi asam basah dan juga grafiknya Dan di video kali ini kita akan masuk ke dalam inti dari materi titrasi asam basah Yaitu perhitungan titrasi asam dan basah Oke, kita akan bahas 10 contoh soal di video kali ini Untuk membantu kalian memahami perhitungan titrasi asam basah Kita langsung mulai saja video part kedua tentang titrasi asam basah Yaitu perhitungan titrasi asam dan basah Jadi, karena kita sudah mengetahui bahwa titrasi asam basah ini menggunakan prinsip dari reaksi penetralan Dan pada kondisi netral ini berarti mol dari ion H+, yang berasal dari larutan asam Ini akan sama dengan mol OH-min dari larutan basah Sehingga pada titrasi asam basah berlaku persamaan yang pertama Mol H+, sama dengan mol OH-min Dan persamaan ini bisa kita tuliskan juga dengan mol asam dikalikan A Atau valensi asamnya ya Dimana valensi asam itu berarti jumlah ion H+, pada larutan asam tersebut Nah, ini harus sama dengan mol basah dikalikan B Dimana B ini adalah jumlah OH-min atau koefisien reaksi dari OH-min pada larutan basah tersebut Nah, atau rumus ini bisa juga kita tuliskan menjadi Ki A dikalikan MA dikalikan A sama dengan Ki B dikalikan MB dikalikan B Dengan, ya keterangannya disini ya Bahwa A ini adalah valensi asam Artinya jumlah atau bisa juga kita lihat dari koefisien reaksi ion H+, dalam senyawa asamnya Sedangkan B adalah valensi basah atau jumlah ataupun koefisien dari ion OH-min dalam basah V A adalah volume dari larutan asamnya V B berarti adalah volume dari larutan basah Dan MA adalah molaritas atau konsentrasi dari larutan asam Ingat, molaritas tidak sama dengan mol Itu harus kalian dari sepuluhnya yang lebih dahulu Lalu MB adalah molaritas atau konsentrasi dari larutan basah Ini adalah tiga persamaan yang digunakan dalam perhitungan titrasi asam dan basah Kita akan bahas sepuluh contoh soal untuk membahas penggunaan dari rumus-rumus ini Kita mulai dari contoh soal yang pertama Oke, disini kita lihat ada 20 mili larutan H2SO4 yang belum diketahui konsentrasinya Artinya MA-nya kita belum tahu berapa Kemudian diliterasi dengan larutan NAOH 0,1M menggunakan indikator PP Warna larutan mulai berubah artinya titik aktivitasnya sudah tercapai Ketika volume NAOH yang digunakan adalah 30,2 mililiter Tentukanlah konsentrasi dari H2SO4 Berarti berlaku persamaan volume asam dikalikan molaritas asam dikalikan A atau valensi dari ion H plusnya Sama dengan volume basah dikalikan molaritas basah dikalikan B Atau jumlah ion ohamin dalam senyawa basahnya Nah, kapan kita menggunakan rumus ini, kapan kita menggunakan persamaan yang mol asam dikalikan A Ataupun mol H plus yang dikalikan mol asam dengan mol ohamin Kita sesuaikan dengan soal Karena di soal dia mintanya adalah konsentrasi dari H2SO4 Atau dia mintanya adalah molaritas asam Maka kita gunakan persamaan yang ada molaritas asamnya Karena kalau kita menggunakan rumus yang lain dan persamaan yang lain Nanti langkahnya akan bertambah Maka kita gunakan sesuai apa yang ditanyakan pada soal Pada soal ini yang ditanyakan adalah M A Maka kita gunakan persamaan yang lain Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya nih Volume asamnya, berarti kan volume H2SO4nya ya 20 mili Kemudian M asamnya belum tahu Maka ini kita cari, berarti M A nya Lalu H A nya Atau valensi asamnya Ini bisa kita lihat dari reaksi ionisasinya H2SO4 Kalau kita uraikan Menghasilkan F plus dan juga SO4 mint 2 Karena H nya ada 2 Maka sini koefisiennya adalah 2 Artinya valensi asamnya atau jumlah ion H plusnya adalah 2 Maka ini kita carikan 2 Lalu volume basahnya Yang digunakan adalah 30,2 mili Berarti 30,2 Dikalikan MB nya Normalitas basahnya yaitu 0,1 Lalu dikalikan B Valensi basah Kita lihat NaOH Kalau kita ionkan Menghasilkan Na plus Dengan OH mint Berarti sudah setara Artinya OH mint nya Memiliki koefisiennya sama dengan 1 Berarti valensi basahnya adalah 1 20 x 2 40 Berarti dikalikan dengan MA Sama dengan 30,2 Dikalikan 0,1 Berarti 3,02 Dikalikan 1 Berarti 0,02 ya Berarti MA nya adalah 3,02 dibagi 40 Ini hasilnya adalah sebesar 0,0755 Molar Artinya Konsentrasi dari H204 yang digunakan Dalam proses literasi ini Itu adalah sebesar 0,0755 Selesai Ini contoh soal yang pertama Kita akan bahas contoh soal yang kedua Oke Untuk contoh soal yang kedua Caranya sama persis Dengan contoh soal yang pertama Tadi ya Hanya yang ditanyakan saja Yang berbeda Ini saya menyarankan Stop dulu videonya Kalian kerjakan terlebih dahulu Nanti kalau sudah Kalian temukan jawabannya Silahkan lanjutkan kembali Dan kita samakan Apakah jawaban kalian sudah Tepat atau belum Oke Saya akan bahas Contoh soal yang kedua Disini ada 20 ml HCl 0,1 M Berarti volume asamnya adalah 20 ml M asamnya adalah 0,1 M Kemudian dapat dinyatakan oleh V mili Nah Larutan BLH2 Berarti volume basahnya Belum tahu ya Berapa Kemudian M basahnya Kita punya ini ya 0,08 M BLH2 Berarti M basahnya adalah 0,08 Karena dia mintanya volume basah Maka kita gunakan Persamaan yang Ada volume basahnya Maka kita gunakan Persamaan yang VA Dikalikan MA Dikalikan A Ini ya Sama dengan VB Dikalikan MB Dikalikan B VA nya kita punya 20 MA nya ada 0,1 A nya silahkan kita cari Dari ionisasi HCl nya Ini kalau terurai Berarti menjadi H plus Dengan Cl mil H plus nya Profesionalnya 1 Berarti A nya adalah 1 Lalu VB nya Ini yang kita belum tahu Berapa Dia dimisalkan Sebagai V Maka kita Berikan Simbol V Dikalikan MB MB nya adalah 0,08 Kita kalikan 0,08 Lalu B nya Kita lihat Dari BA OH2 Ini kalau kita Ionkan Berarti menjadi BA plus 2 Ditambah 2 OH min Nah OH min nya Memiliki Profesional 2 Berarti valensi basahnya Adalah 2 Nah ini kita tinggal Kalikan saja 20 x 0,1 x 1 Berarti 2 Sama dengan 0,08 x 2 Berarti 0,16 V Nah berarti V Sama dengan 2 dibagi 0,16 Hasilnya adalah Sebesar 12,5 Mili Liter Satuannya Karena V A nya dalam Mili Kita tidak ubah Ke dalam Miter Maka ini juga Dalam Mili Tapi kalau kalian Ubah V A nya ke dalam Miter Maka ini Dalam Miter Jadi menyesuaikan Dengan Satuan yang Kalian gunakan Gitu Nah bagaimana Apakah jawaban kalian Sudah sama Atau belum Kalau Belum sama Silahkan di cek Salahnya dimana Dan kelirunya dimana Agar Kedepannya Kalian bisa memperbaiki Dan bisa menjawab Soal dengan tepat Oke ini Contoh soal yang Kedua Saya akan Lanjutkan Contoh soal Yang ketiga Oke Untuk contoh soal Yang ketiga Ini agak Berbeda Dengan Contoh soal Satu Dan contoh soal Yang kedua Dimana Dia Menggunakan Tabel Dia ada Hasil Dari Percobaan Asam Basah Antara H2SO4 Dengan CLH2 Nah disini Ada Tiga Percobaan Ada Tiga Percobaan Dimana Volume Volume CLH2 Yang digunakan Berbeda-beda Pada Percobaan Satu Tiga Percobaan Percobaan Kedua Tiga Percobaan Dan Percobaan Ketiga Tiga 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 Maka Untuk Volume CLH2 Atau Volume Basah Nya CLH2 Maka VB Yang kita Gunakan Volume Rata-rata Artinya Kita tambahkan Semua Tiga Satu Tambah Tiga Puluh Tambah Tiga Dua Kita Bagi Dengan Tiga Kalau Dia ada Lima Percobaan Berarti Tambahkan Semua Kelima Data Volumenya Lalu Dibagi Dengan Lima Jadi Jumlah Data Dibagi Dengan Banyaknya Data Berarti Di Sini Tiga Satu Tambah Tiga 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 Dibagi Tiga Maka Hasilnya Adalah Tiga Puluh Satu Mililiter Berarti VB Nya Adalah Tiga Puluh Satu Mililiter Nah Kita Lihat Disini Percobaan Dilakukan Dengan Manitrasi 20 Lalu Lalu H2 SO4 Berarti Kita Punya PA Adalah 20 Mili Dengan Lalu CO 0,1 M Berarti Konsentrasi Dari CO H2 Berarti MB Nya Adalah 0,1 M Terus Coba Dapat 3 Kali Dengan Volume CO H2 Yang Dibutuhkan Sampai Klikaligrasi Masing-masing Kada Table Sudah Punya Tadi Bahwa TB Nya Adalah 31 Mililiter Volume Rata Rata Maka Tentukan Konsentrasi Dari H2 SO4 Maka Dia Minta MA Berapa Karena Minta MA Lagi A Sama Dengan VB Dikalikan MB Dikalikan B VA Berarti 20 M MA Kita Belum Tahu A Berarti Berasal Dari Ionisasi H2 SO4 H2 SO4 Diuraikan Berarti 2H Plus Ditambah SO4 Min 2 H Plus Ada 2 Berarti Valensi Asam Adalah 2 VB 31 Dikalikan MB 0,1 Lalu Dikalikan B B Berarti Kita Lihat Dari CA OH2 Kalau Kita Uraikan CA Plus 2 Tambah 2 OH Min Berarti OH Min Kofisiennya 2 Maka Nilai Kalis Basanya Adalah 2 Nah Ini Kita Coret Saja 2 Dengan 2 Kita Coret Berarti 20 Dikalikan MA Sama Dengan 31 Kali 0,1 Berarti 3,1 Berarti MA 3,1 Dibagi 20 Hasilnya Adalah Sebesar 0,1 55 Molar Selesai Jadi Satu Kesamaan Kita bisa Menentukan Molaritas Dari Asam Yang Membedakan Adalah Volumenya Kalau di Contoh soal Ketama Dan Contoh soal Kedua Volumenya Ini hanya Satu Data Lebih Mudah Tapi Kalau di Contoh soal Ketiga Kita cari Dulu Volume Rata-Rata Dari Fitranya Atau Zat Yang Digunakan Untuk Menfitrasinya Oke Ini Contoh soal Yang Ketiga Kita Akan Lanjut Pembahasan Contoh soal Tentang Fitrasi Asam Basah Ini Contoh soal Yang Keempat Sampai Sama Disini Dia Menggunakan Data Pertable Juga Ada Volumen BOH 2 Volumenya 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 C3 C5 Volumenya Asam Soalnya Perhatikan Data Hasil Fitrasi Antara BOH 2 Dengan Larutan Asam Asam Setat 0,15 M Dikutnya Masa BOH 2 Yang Dihasilkan Atau Yang Mereaksi Adalah Kita Lihat Disini Ada Volume BOH 2 Kita Cari Dulu Volume Basah 30 Tambah 30 Tambah 30 Kita Bagi 3 Berarti 90 Dibagi 3 Ini Adalah 30 Mili Sedangkan Volume Asam Berarti Kita Tambahkan 39,8 Tambah 40 Tambah 40,2 Dibagi 3 Ini Berarti Rata-ratanya Adalah 40 Mili Berarti Kita Punya VB Dan VA Kemudian Dia Minta Adalah Masa Dari BA OH2 Berarti Kita Cari Dari Persamaan VA Dari MA Dari A Sama Dengan VB Dari MB Dari B VA Kita Punya 40 Berarti 40 Dari MA Asam Masetatnya Berarti Asam Kita Punya 0,15 Berarti Kita Punya 0,15 Dari A Berapa Kita Ionkan Dulu Asam Masetat CH3 COOH Kalau Kita Ionkan Berarti CH3 COO Min Ditambah H Plus Nah H plus Nya Adalah 1 Profisien Berarti Valensi Asam Nya Adalah 1 Lalu VB 30 Mili Berarti 30 Dikari MB Nya Belum Tau Nih Maka Kita Cari MB Dikarikan B B Berarti Dari BA OH2 Kalau Kita Ionkan Berarti BA Plus 2 Tambah 2 OH Min Berarti Valensi Basanya Adalah 2 Kita 40 Kali 0,15 Itu Adalah 6 6 Kali 1 Berarti 6 30 Kali MB Kali 2 Berarti 60 Dikali MB Berarti Molaritas Basanya Adalah 6 Per 60 Atau 0,1 M Nah Kita Punya Molaritas Karena Ini Minta Adalah Masanya Maka Kita Cari Dimana Rumus Molaritas Itu Masa Atau Gram Dibagi MR Dikalikan 1000 Per Volume Nah Molaritas Kita Punya 0,1 Sedangkan Masanya Kita Belum Tahu Berarti Masa Per MR Dari BA OH 2 Dikasih Tahu Di Soal 171 Dikali 1000 Per Volumenya Volumenya Berapa Ratanya 30 Berarti Per 30 Ini Kita Colet Berarti 171 Dikali 0,1 Sama Dengan Sorry Dikalikan 3 Lagi Ini Mesti Ada 3 Berarti Ini Sama Dengan 100 Dikalikan Masa Berarti 171 Dikalikan 0,1 Dikalikan 3 Ini Berarti 51,3 Nah Ini Berarti 100 Dikalikan Dengan Masa Berarti Masanya Itu Adalah 51,3 Dibagi 100 Yaitu 0,513 Gram Kita Punya Masa BAUH2 Yang Mereasi Atau Yang Digunakan Dalam Proses Literasi Itu Adalah Sebesar 0,513 Gram Jadi Bisa Juga Kalian Menggunakan Persamaan Mol Asam Dikalikan A Sama Dengan Mol Basah Dikalikan Basah Cuman Ingat Mol Rumusnya VA Dikalikan N Karena M Ketahui Adalah Volume Jadi Ujung Ujungnya Kita Harus Mencari Molaritas Basah Dulu Baru Kita Cari Masanya Dengan Menggunakan Rumus Molaritas Ini Contoh Soal Yang Keempat Kita Lanjut Ke Contoh Soal Yang Kelima Nah Contoh Soal Yang Kelima Pertanyaannya Munai Beragam Dia Minta Kadar Kadar Atau Persen Masa Dari H2 SO4 Yang Terdapat Dalam 20 Mili H2 SO4 Jika Masa Jenisnya Adalah 1,8 Dram Per Mili Untuk Mencari Kadar Kita Bisa Ini kan Dia minta Kadar Atau Persen Masanya Kita Bisa Menggunakan Rumus Molaritas Dimana Molaritas Sama Dengan Persen Atau Kadar Masa Dikalikan 10 Dikalikan Masa Jenis Dibagi Dengan MR Artinya Kita Harus Tahu Dulu Molaritas Asam Molaritas Asam Kita Cari Dari Rumus VA Dikalikan MA Dikalikan MB Dikalikan B VA Berarti kan Si volume Asam H2SO4 Dia Volumenya Adalah 20 Ini Berarti 20 Dikalikan MA Dia belum Tau Berapa MA Dikalikan Dengan Avalensi Asam H2SO4 Berarti 2H Plus Ditambah SO4 Min 2 Berarti Avalensi Asam Asam Adalah 2 VB VB Kita cari Dulu Kita Ratain Berarti VB Sama Dengan 24 Ditambah 23,8 Ditambah 24,2 Dibagi 3 Ini Rata-ratanya Berarti Sekitar 24 ML Kita Masukkan VB 24 ML MB 0,4 M Berarti Dikalikan 0,4 Dikalikan B Valensi Basanya Na Na Ok Berarti Na Plus Ditambah O Hamin Valensi Basanya Berarti Cuali Reaksi Dari O Hamin Yaitu 1 20 Ma x 2 Berarti 40 Dikalikan Ma Sama Dengan 24 Dikalikan 0,4 Dikalikan 1 Berarti 9,6 Maka Ma Berarti 9,6 Dibagi 40 Yaitu Sebesar 0,2 4 Mola Kita Punya Molaritas Asamnya Yaitu 0,24 Mola Maka Kita Masukkan Ke rumus Yang Ini Berarti 0,24 Sama Dengan Persen Masanya Kita Yang Ditanyakan Dikalikan 10 Dikalikan Masa Jenisnya Yaitu 1,8 Dibagi MR Dari H2SO4 98 Berarti Kita Kalikan Silang 98 Dikalikan 0,24 Sama Dengan Persen Dikali 10 X 1,8 Berarti 18 Berarti Persennya Adalah 98 Dikali 0,24 Dibagi 18 Hasilnya Adalah Sebesar 1,307 Persen Artinya Kadar Atau Persen Masa Dari H2SO4 Di Dalam Larutan Ini Itu Adalah 1,307 Persen Oke 5 contoh soal Sudah kita bahas Artinya Sudah setengah Perjalanan Dari video Ini Dari 10 contoh soal Yang akan Kita bahas Silahkan Dipahami Terlebih dahulu 5 contoh soal Ini Kalau ada Yang belum Kalian Pahami Silahkan Diulang Terlebih dahulu Agar Basicnya Kalian Kuasai Dulu Baru Kita Masuk Ke Contoh soal Yang Lebih Tinggi Tingkatan Tingkat Kesulitannya Oke Kita Contoh soal Yang berikutnya Yaitu Contoh soal Yang Ke 6 Oke Sebanyak 10 mili HCl Dengan pH Sama dengan 1 min log 2 Dapat Dinetralokan Oleh 100 mili Larutan KOH Tentukanlah pH Dari larutan KOH Tersebut Ini mulai beragam ya Sekarang dia Mintanya pH Dari larutan KOH Oke KOH Disini kan Berarti Dia adalah Larutan Basah Dimana Jenisnya adalah Basah Kuat Kembali Ke Bab pertama Di kimia Semester kedua Di kelas 11 Yaitu tentang Asam basah Bahwa Untuk menentukan pH Dari basah Kuat Kita cari dulu Konsentrasi OH-min Yaitu Rumusnya adalah M Dikalikan B Dimana Kita cari POH-nya Min Log Dari konsentrasi OH-min Baru kita cari pH-nya 14 Dikurangi POH Artinya Kita perlu Konsentrasi OH-min Karena perlu Konsentrasi OH-min Maka kita cari Dari Sini ya Dia 10 Millie HCL Dengan pH-nya 1-min Log 2 Kita punya pH-HCL 1-min Log 2 Kalau pH-nya Segini Berarti Konsentrasi H plus-nya Adalah 2 Kali 10 Langkat 1 Ingat Di Bab-bab Sebelumnya Cara mengubah pH-nya Menjadi H plus Ataupun Nunggu POH Menjadi Konsentrasi OH-min Kita punya pH-nya Konsentrasi H plus-nya Adalah 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Berarti Mol H plus-nya Kalau Konsentrasi H plus-nya 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Maka Mol H plus-nya Ingat Rumus Molaritas Mol Dibagi Volume Berarti Kalau Kita Mau Mencari Mol Molaritas Tinggal Kalikan Dengan Volume Nah Disini Kita Punya H plus-nya Adalah 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Kita Kalikan Dengan Volumenya Yaitu 10 Mili Berarti Kita Punya 2 Mili Mol Ini Mol H plus-nya Karena Konsep Dari Vibrasi Asam Basah Adalah Mol H plus Sama Dengan Mol Dari O H Maka Kalau Mol H plus-nya Adalah 2 Mili Berarti Mol H 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 2 Mili Mol Kita Punya Pesamaan Itu Berarti Mol H 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 kita pakai rumusin aja nih molaritas adalah mol dibagi volume berarti kalau kita mau mencari molaritas dari ohamin mol dibagi volumenya molaritasnya, sorry molnya adalah 2, volumenya adalah 100, nah berarti kita bagi 100, karena molnya dalam milimol, maka volumenya tidak usah diubah ke dalam liter ya, agar dia sama dengan satuan dari molnya berarti kita punya konsentrasi ohaminnya adalah 2 x 10 pangkat min 2, berarti kita langsung masuk ke rumus pohnya min log dari konsentrasi ohamin, ya berarti min log 2 x 10 pangkat min 2 berarti kita punya 2 plus log 2 maka phnya berarti 14 dikurangi poh ya berarti 14 dikurangi 2 plus log 2 14 dikurangi 2 berarti 12, min ketemu sorry, ini min ya 2 min log 2 maka ini kita min, maka min ketemu min berarti menjadi plus jadi 12 plus log 2 maka ini adalah ph dari larutan kohamin oke, nah jadi kita berpatokan sama ini mol h plus sama dengan mol ohamin karena dia bilang dinetralkan ya netralkan berarti mol h plus harus sama dengan mol ohamin oke, ini contoh soal yang ke-6 mulai bervariasi mulai ditanyakan ph dari salah satu zat yang terlibat dalam proses literasi kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya ya, ini itu contoh soal yang ke-7 di contoh soal yang ke-7 kita lihat terdapat 50 mili atau 24 yang memiliki ph sama dengan 2 tentukan masa NOH ml sama dengan 40 yang dibutuhkan untuk menetralkan larutan tersebut oke, karena dia mulai mintanya adalah masa dimana kita tahu bahwa mol itu kan rumusnya masa per ml gitu ya maka karena dia butuh masa maka kita butuh mol maka kita gunakan rumus yaitu mol asam dikalikan A sama dengan mol basah dikalikan B oke, ya nah, mol asam kita lihat asamnya asamnya kan sih H2SO4 maka kita cari mol H2SO4 itu berarti volume dikalikan molar yang kalian ketahui adalah volume-nya nah, molaritasnya kita belum tahu berapa kita bisa lihat dari pH karena pH-nya sama dengan 2 berarti kan konsentrasi H plus-nya adalah 10 pangkat min 2 karena H2SO4 adalah basah kuat maka untuk mencari konsentrasi H plus-nya sorry, asam kuat maka rumusnya adalah M dikalikan A jadi kita bisa dapatkan M dari H2SO4 jadi 10 pangkat min 2 sama dengan M dikalikan A nya berapa kita lihat aja H2SO4 H2SO4 ini kalau terurai berarti 2H plus ditambah SO4 min 2 H plus-nya ada 2 berarti valensi asamnya adalah 2 maka kita punya molaritas H2SO4 berarti 10 pangkat min 2 dibagi 2 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 kita masukkan berarti disini 50 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 maka mol H2SO4 itu adalah sebesar 0,25 jadi kita punya mol asamnya adalah 0,25 dikalikan A disini valensi asamnya tadi adalah 2 nanti kita kalikan dengan 2 mol bahasanya kita belum tahu karena gramnya kita belum punya maka kita tuliskan saja mol B dikali B B berarti kita lihat NaOH kalau terurai berarti Na plus ditambah OH min nah valensi bahasanya berarti 1 maka kita kalikan dengan 1 berarti mol bahasanya adalah 0,25 kalikan 2 berarti 0,5 kita punya mol bahasanya 0,5 kita tinggal masukkan ke dalam rumus mol sama dengan masa dibagi dengan MR berarti untuk mencari masa ini kan tinggal mol dikalikan dengan MR molnya 0,5 MR dari NaOH adalah 40 berarti 0,5 kita kalikan dengan 40 berarti ini adalah 20 miligram kenapa miligram karena kita menggunakan volumenya tadi ya disini volumenya adalah dalam mili 50 mili berarti ini adalah mili mol berarti disini ini adalah satuannya dalam mili mol berarti masanya adalah dalam miligram kalau kita ubah ke dalam gram kita tinggal bagi 1000 berarti 0,02 gram oke terserah mau pakai satuan miligram atau satuan gram yang penting jangan terkecoh pokoknya kalau disatuannya volumenya mili maka molnya dalam mili mol berarti masanya dalam mili gram tapi kalau kalian ubah volumenya menjadi liter maka satuan molnya adalah mol dan satuan masanya adalah ukuran ya tinggal menyesuaikan dengan satuan yang digunakan dalam perhitungan oke ini contoh soal yang ke 7 masih ada 3 contoh soal lagi ya kita masuk ke contoh soal yang ke 8 oke contoh soal yang ke 8 disini kita lihat terdapat campuran yang terdiri atas 50 mili halutan HCl yang pH sama dengan 2 dengan 50 mili halutan H2SO4 dengan pH sama dengan 2 kemudian campuran tersebut diliterasi dengan halutan NaOH tentukanlah volume NaOH yang diperlukan jadi gini ini ada satu wadah jadi tambahkan HCl yang konsentrasinya yang punya pH sama dengan 2 kemudian ditambahkan dengan H2SO4 lagi ketika ini sudah ditambahkan baru dia diliterasi dengan NaOH gini prosesnya maka kita harus cari dulu berapa konsentrasi H plus yang dihasilkan dari pencampuran antara HCl dengan H2SO4 dengan menggunakan rumus seperti ini kita cari di HCl dulu HCl itu kan pH nya sama dengan 2 berarti kita punya konsentrasi H plus dari si HCl nya adalah 10 pangkat lalu H2SO4 dia pH nya juga 2 pH nya sama dengan 2 berarti kita punya konsentrasi H plus dari H2SO4 nya juga 10 pangkat min 2 untuk mencari H plus dari pencampuran ingat rumus di bab pertama asam basah konsentrasi H plus dari larutan yang ketiga ini sama dengan volume Z1 dikalikan konsentrasi H plus Z1 ditambah volume kedua dikalikan konsentrasi H plus dari Z yang kedua dibagi V1 tambah V2 V1 nya berarti kita lihat disini HCl volume 1 nya adalah 50 mili berarti 50 dikali konsentrasi H plus HCl nya 10 pangkat min 2 ditambah dengan volume dari H2SO4 50 mili dikali dengan konsentrasi H plus dari H2SO4 yaitu 10 pangkat min 2 dibagi volume totalnya 50 tambah 50 berarti kita punya 50 kali 10 pangkat min 2 itu 0,5 0,5 tambah 0,5 berarti 1 dibagi 50 tambah 50 100 1 per 100 berarti 0,01 molan ini konsentrasi dari H plus hasil pencampuran karena dia ditutrasi artinya ditutrasi itu netral netral itu kan berarti mol dari H plus sama dengan mol dari OH min kita baru punya konsentrasi dari H plus maka kita cari mol H plus itu berarti volume total dikalikan dengan konsentrasi H plus volume total karena dia sudah dicampurkan maka kita gunakan volume total volume totalnya berarti 50 tambah 50 100 dikalikan dengan konsentrasi H plus dari hasil pencampuran 0,01 berarti kita punya 1 maka disini harus sama dengan mol OH min berarti mol OH min nya juga sama dengan 1 kita punya mol OH min ingat satuannya berarti disini dalam mili yang ditanyakan adalah volume NaOH ingat molaritas berarti mol dibagi volume berarti kalau kita mau mencari volume ini rumusnya adalah mol dibagi molaritas karena kita dikasih tahu molaritas NaOH ini kita cari dulu mol dari NaOH untuk mencari mol NaOH ini kita simple saja NaOH itu kan kalau diionkan menjadi Na plus ditambah OH min nah si OH min kita punya mol 1 mili mol berarti mol NaOH tinggal menggunakan pembedakan koefisien berarti 1 per 1 karena koefisien NaOH 1 koefisien OH min juga 1 dikalikan dengan mol dari si OH min yaitu 1 berarti kita punya mol NaOH yaitu 1 mili mol berarti volumenya disini adalah 1 mili mol dibagi konsentrasinya yaitu 0,1 berarti kita punya volumenya itu adalah 10 mili liter atau kalau kita ubah ke dalam liter berarti 0,01 liter seserah kalian mau menggunakan dalam mili atau menggunakan dalam liter yang penting jangan sampai jawabannya adalah 10 liter nah ini salah nih kalau jawabannya 10 liter tapi kalau jawabannya 10 mili liter ataupun 0,01 liter itu sama-sama dibenarkan hanya kalau yang salah itu adalah kalau 0,01 mili atau 10 liter ketika satuannya sudah berbeda ini kantor soal yang ke delapan yang sudah melibatkan campuran antara 2 Z kemudian di literasi fisiknya tinggal kita cari dulu konsentrasi H+, dari Z yang dicampurkan atau kalau misalkan dicampurkan dengan Z yang basah berarti cari dulu konsentrasi O-Hmin hasil pencampuran baru kita cari mol dari H+, atau O-Hmin yang dicampurkan dan kita akan mendapatkan mol dari H+, atau O-Hmin ditanyakan kita tinggal olah itu menjadi volume atau mungkin nanti masalah ditanyakan ini contoh yang ke delapan kita masuk ke contoh soal yang ke sembilan oke di contoh soal yang ke sembilan disini ada 0,5 gram cuplikan N-O-H diarutkan dalam air volumenya 100 mili kemudian 25 mili hal tersebut dititerasi dengan 20 mili H2-S-O-M-A tentukanlah kadar N-O-H dalam cuplikan tersebut oke jadi gini ini adalah rutan ada 0,5 gram N-O-H dimasukkan ke dalam sini dia ada volumenya adalah 100 mili nah dari 100 mili ini diambil dipindahkan ke wadah yang lebih kecil itu hanya sebesar 25 mili barulah disini dititerasi dengan H2-S-O-4 untuk menentukan kadar kadar itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus masa dari hasil perhitungan masa perhitungan dibagi dengan masa dari Z yang sebenarnya atau Z yang sebenarnya dilarutkan itu berapa 0,5 gram ini adalah Z atau masa Z yang sebenarnya jadi cuplikannya ada 0,5 gram digiterasi maka kita harus cari masa dari perhitungannya caranya adalah langkah yang pertama tentu kita harus menentukan konsentrasi NaOH disini konsentrasi NaOH nya berapa karena dia digiterasi dengan H2-S-O-4 jadi kita cari dengan menggunakan rumus VA dikalikan MA dikalikan A sama dengan VB dikalikan MB dikalikan B volume asam 20 mili H2-S-O-4 berarti 20 mili M asamnya adalah 0,05 H2-S-O-4 berarti valensi asamnya adalah 2 H2-H plus ditambah SO-4 ini 2 berarti ini kita kalikan 2 volume basahnya jangan keliru yang digunakan untuk titrasi adalah 25 mili saja bukan 100 mili 25 mili dititrasi dengan 20 mili berarti volume basahnya adalah 25 dikalikan MB MB berarti kita belum tahu kita cari MB B berarti berasal dari NaOH ini kalau kita ionkan Na plus tambah OH berarti valensi basahnya adalah 1 dari sini kita bisa menentukan MB 20 x 0,05 x 2 ini berarti sama dengan 2 ini sama dengan 25 x 1 25 x MB berarti MB adalah 2 per 25 yaitu sebesar 0,08 molat nah kita punya disini NaOH nya adalah 0,08 molat nah larutan yang disini kan berasal dari sini kan ya dari wadah yang besar berarti larutan NaOH disini ini juga punya konsentrasi 0,08 molat karena larutannya diambil dari sini konsentrasi itu datang berubah yang berubah hanyalah nyalak mol nya berarti kalau disininya 0,08 molat karena ini dibasar dari rutan yang besar dari wadah yang besar maka konsentrasi di wadah yang besar ini juga sama yaitu 0,08 molat maka kita cari masa dari NaOH yang ada di dalam sini kan 0,5 gram ini masa sebenarnya maka kita cari masa dari hasil perhitungannya dari hasil fitrasinya kita lihat rumus molar berarti masa per MR dikalikan 1000 per volume molatnya sudah ada 0,08 berarti sama dengan masa dibagi 40 MR 40 dikalikan 1000 per volume nah volume yang mana karena kita mau mencari di wadah yang besar sini berarti yang kita gunakan adalah 100 mililiter karena 0,5 gram dilarutkannya ke sini berarti kita cari 100 milinya ini berapa masanya jangan menggunakan yang 25 mili lagi karena nanti molnya akan berbeda di 25 mili dan 100 mili mol akan berbeda tapi moralitas akan sama ini kita bagi per 100 ini kita coret ini kita coret juga berarti sisa masanya adalah 0,08 dikalikan 4 itu 0,32 gram kita punya masa padahal yang dilarutkan adalah 0,5 gram tapi dari hasil perhitungan ternyata masa NOH adalah 0,32 gram berbeda kan inilah yang kita masukkan ke dalam rumus persen kadar berarti masa perhitungan 0,32 dibagi dengan masa sebenarnya atau masa dari cuplitannya yaitu 0,5 dikalikan dengan 100 yang akan menjadi persentase 0,32 dibagi 0,5 berarti ini adalah 0,64 dikalikan 100 berarti persen kadarnya adalah 64% selesai jadi hati-hati betul dengan soal cerita dari materi literasi yang bahasa pertama dalam volume yang digunakan disini ada 0,5 gram dilarutkan dalam 100 mini tapi yang literasi hanyalah 25 mini jadi cukup harus teliti bacanya untuk tipikal soal-soal cerita dari literasi asam dan basah untuk itu saya akan memberikan satu contoh soal lagi yang berkaitan dengan negasi seperti ini di contoh soal yang terakhir di contoh soal yang ke-10 soalnya saja sudah panjang sekali disini ada seorang siswa melakukan percobaan literasi asam basah untuk menutupkan konsentrasi asam asetat C3COH dalam cuka dapur 100 mili jadi kalau kita buat disini ada cuka dapur ada cuka dapur yang volumenya 100 mili di dalam cuka dapur ini ada CH3COH ada CH3COH dari 100 mili kemudian dituangkan ke dalam labu ukur kita punya wadah lain 100 mili dituang ke sini hanya 10 mili diencerkan menjadi 100 mili diencerkan itu berarti disini sekarang ditambahkan dengan 90 mili air berarti disini menjadi 100 mili tapi cuka dengan air kemudian kemudian dari labu ukur diambil sebanyak 20 mili dari 100 mili ini dia diambil 25 mili 25 mili ke dalam wadah lain dan kemudian dititrasi dengan NaOH jadi step by step atau kronologinya harus kita tampilkan agar tidak salah untuk menentukan konsentrasi dari asam asetan ini dia minta konsentrasi dan kadar asam asetan C3 COH dalam cuka dapur jadi 100 mili cuka dapur diambil 10 mili kemudian diencerkan menjadi 100 mili lagi dari hasil yang sudah diencerkan dititrasi dengan NaOH berarti langkah yang pertama kita cari dulu konsentrasi dari CH3 COOH dari hasil dititrasi karena kan dia tahap terakhirnya adalah dititrasi dengan NaOH maka kita cari dulu berapa sih konsentrasi CH3 COOH yang dititrasi berarti kita punya P A dikalikan Ma dikalikan A sama dengan QB dikalikan MB dikalikan B P A ingat ya yang dititrasi hanyalah 25 mili bukan 10 mili bukan juga 100 mili tapi 25 mili yang dititrasi hanya 25 mili keliru bahkan yang dititrasi hanyalah 20 mili berarti ini adalah 20 mili berarti volume asamnya yang dititrasi adalah 20 mili sedangkan mau atas asamnya kita belum tahu berarti Ma dikalikan A valensi asam karena dia CH3COOH kalau dia kita ionkan berarti CH3COOmin ditambah H plus berarti H plusnya adalah 1 valensi asamnya adalah 1 volume basahnya ini kita lihat volume volume NOH adalah 6 mili berarti volume basahnya adalah 6 mili dikalikan moralitas basahnya dia diterasi dengan NOH 0,1M berarti MB adalah 0,1 sedangkan valensi basahnya berarti adalah 1 Na plus ditambah OH min 1 berarti ini kita kalikan dengan 1 berarti kita punya MA 0,6 per 20 yaitu sebesar 0,03 molar artinya kita punya Z atau CH3COH yang dititrasi adalah 0,03 molar nah Z ini berasal dari sini berarti di sini kita punya CH3COH adalah 0,03 molar ini adalah CH3COH yang sudah diencarkan berapa yang belum diencarkan berapa yang di sini karena di sini diambil 10 mili diencarkan yang diencarkan adalah 0,03 molar berarti yang di sini berapa kita cari dengan menggunakan rumus pengencaran V1 M1 sama dengan V2 M2 volume satunya berapa volume dari zat pertama yang diambil yang diambil ternyata hanya 10 mili berarti volume satunya adalah 10 mili M1 kita belum tahu nah V2 nya berarti kan 10 mili ditambahkan dengan air sehingga menjadi 100 mili berarti V2 nya adalah 100 dikalkan M2 M2 itu kita dapat di sini konsentrasinya adalah 0,03 maka kita punya M1 itu berarti 3 per 10 atau 0,3 molar kita punya ternyata di sini ini larutannya adalah 0,3 molar karena karena dia mau mencarinya adalah mencari kadar berarti kita cari masa dari CH3 COOH nya masa dari CH3 COOH bagaimana cara mencarinya dengan menggunakan terwasa polaritas polaritas sama dengan masa per MR dikali 1000 per volume molalitas adalah 0,3 berarti per masa dibagi ML CH3 COOH nya adalah 60 berarti per 60 dikali 1000 per volume 100 mili karena yang di sini terdapatnya adalah dalam 100 mili ini per 100 ini kita coret berarti masa dari CH3 COOH nya itu adalah 0,3 lalikan 60 kalikan 6 ini kan sudah dicoret 0,3 kalikan 6 berarti 1,8 gram kita punya di sini masa CH3 COOH nya adalah 1,8 gram karena yang diminta adalah kadar ini kita hapus dulu biar ada space lagi berarti kita punya sekarang masa CH3 COOH nya masa dari CH3 COOH itu adalah 1,8 gram nah untuk mencari kadar dari asam setak dalam cuka dapur berarti kita rumusnya adalah masa dari CH3 COOH nya dibagi dengan masa dari asam cuka nya masa dari asam cuka kita halikan dengan 100 masa CH3 COOH nya sudah ada 1,8 masa asam cuka nya dapat dari mana kita lihat dia punya 100 mili asam cuka dengan masa jenisnya adalah 1,049 berarti kita cari masa dari larutan asam cuka masa larutan asam cuka berarti ingat ya Rho itu atau masa jenis rumusnya masa dibagi volume berarti kalau kita mau mencari masa masa jenis dilarikan dengan volume masa jenisnya 1,049 volume nya adalah 100 berarti kita punya 104,9 ya berarti di sini masa asam cuka nya adalah 104,9 lalu kita kalikan dengan 100 hasilnya itu adalah sebesar 1,716 persen ini berarti kadar asam masetak dalam cuka dapur tersebut itu hanyalah sebesar 1,716 persen oke ini berbagai variasi dari soal yang akan kalian temukan dalam fitrasi asam basa ada yang dari muda tinggal memasukkan rumus kita sudah bisa menyelesaikan soalannya namun ada yang perlu dianalisis kita perlu buat kronologi dari cerita yang ada dalam soal tersebut silahkan diulang kembali videonya silahkan pelajari kembali dan harus banyak berlatih untuk materi fitrasi asam basa agar bisa lebih lancar untuk mengerjakan soal-soalnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar saya akhiri video part kedua dari materi fitrasi asam basa wabarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax